Pemirsa Barai TV untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dari anugerah KPID Banten tahun 2014 ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Bapak Cecep Abdul Hakim. Bapak selamat malam, bisa dijelaskan ini Pak, konsep tahun ini adakah yang berbeda dengan tahun sebelumnya? Anugerah KPID Banten 2014 tahun ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya diantaranya meningkatkan kualitas konten-konten lokal jadi in-house production akan kita dorong menjadi suatu produksi isi siaran yang benar-benar menjadi khasana kearifan lokal bagi televisi-televisi yang ada di Banten maupun radio-radio yang ada di Banten dari 75 lembaga penyiaran yang memenuhi syarat mengikuti lomba ini ini adalah suatu kompetisi yang cukup besar dari 6 kategori yang kita lombakan dan 2 kategori khusus lifetime achievement, 1 penghargaan untuk pemerintah daerah di mana mereka ikut membantu dan mendorong terbentuknya lembaga penyiaran publik lokal kalau kita dulu kenal RSPD atau TPRI daerah begitu kalau pada saat ini Bapak pengandu gerahannya termasuk dalam kriteria apa saja hingga mereka menjadi pemenang atau melibatkan Dewan Juri dari mana saja? Dewan Juri terdiri dari 12 Dewan Juri dari akademisi, praktisi, dan juga profesional dan kita tidak ada sama sekali intervensi terutama KPID komisioner KPID semuanya clear itu adalah hak Dewan Juri dan kita hanya bisa memfasilitasi Dewan Juri dengan kriteria-kriteria dan indikator-indikator penilaian Dewan Juri kita menghargai karena kita sangat paham betul mereka kompeten di bidangnya Tindak lanjutnya seperti apa? Terutama dari KPID Banten usai dari anugerah KPID Banten ini tindak lanjutnya dari KPID apa Pak? Anugerah KPID Banten ini sebenarnya ajang kompetisi di daerah ke depan bagi lembaga penyiaran baik televisi dan radio yang mampu menyajikan program-program siaran yang berkualitas memberikan informasi, mendidik, dan menghibur yang sehat itu juga akan kami ikut sertakan di anugerah KPI Pusat di Jakarta tentunya ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Banten terutama bagi televisi yang memproduksi program-program yang berkualitas tersebut memberikan informasi yang sehat, mendidik, dan menghibur baik, hati yang berbahagia kita simak VTI Live di lembaga penyiaran televisi dan radio siaran yang sehat berkualitas serta mendidik membutuhkan kreativitas dua kali lebih tinggi dibandingkan menyebutkan siaran yang hanya sekedar menghibur untuk itu, Komisi Penyiaran Indonesia dan Banten memberikan apresiasi terhadap lembaga penyiaran yang telah berupaya menyajikan siaran yang sesuai pedoman pelaku penyiaran dan standar program siaran melalui anugerah KPID Banten 2014 Inilah lembaga penyiaran peserta anugerah KPID Banten 2014 lembaga penyiaran swasta televisi Radar TV Radar TV Radar TV Banten TV RTV Banten Baraya TV Carlita TV KTV TV Mitra RCPI Banten SCTV SCTV Sera Baga penyiaran swasta radio Akarsari FM Harmony FM Hot Radio Kiss FM Angkasa Radio Banten Banten Radio Banten Radio Banten Radio Heartline FM Heartline FM Krakatau FM PBS FM Serang Prima FM Sam Radio Serang Radio Star Radio Paranti FM Rapaloka Radio Lembaga penyiaran publik lokal Berkah FM Mandiri FM RRI Banten Lembaga penyiaran manakah yang akan menerima anugerah KPID Banten 2014 Baik itu tadi PT dari anugerah KPID Banten 2014 Iya betul Prisga Tentunya kita juga sudah Penasaran ya Untuk mengetahui Siapa kira-kira yang mendapatkan Penghargaan Dari 6 kategori tersebut Berarti total ada 12 ya Ya baik Kalau begitu sekarang kita Tahan dulu Harus bersabar Karena ada penampilan Ini tadi ada karya Ada talenta yang akan kita tampilkan Di acara ini Dari siapa? Wahyu Ini ada persembahan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pemberian penghargaan kepada Pemkap Pandeglang Membentuk lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL di Kabupaten Pandeglang